Intro Untuk warga simpan Pak Opa, kita menolak keras Masyarakat Kabupaten Aceh Tamyang menolak dengan tegas kedatangan pengungsi rohingya yang rencananya akan dipindahkan di lapangan sepak bola simpang 4 opak kecamatan Karangbaru Kabupaten Aceh Tamyang dan Gor Aceh Tamyang Kedatangan pihak UNHCR di Aceh Tamyang selasa sore lalu untuk mensurvey lokasi namun disambut penolakan oleh warga setempat Salah seorang warga Aceh Tamyang, Kaidir Azhar, menolak dengan tegas kedatangan pengungsi rohingya yang akan dipindahkan di Aceh Tamyang pihaknya menduga adanya maksud lain dari kedatangan etnis rohingya ke Aceh Ya, jadi kemarin pihak UNHCR kemarin datang ke Tamyang itu asli masyarakat dan pemuda langsung menghadang dan menolak secara tegas agar mereka tidak jadi mengungsi di Aceh Tamyang Informasi yang kami dapatkan bahwasannya di Aceh Tamyang Hal serupa juga disampaikan oleh Hairul Fadli yang juga merupakan salah seorang putra daerah Aceh Tamyang Ia menegaskan bukan tanpa alasan warga Aceh menolak kedatangan pengungsi rohingya Dari rekam jejak etnis rohingya selama ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan Hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk menolak etnis rohingya yang rencananya akan dipindahkan ke Aceh Tamyang Ada beberapa penangkapan-penangkapan orang-orang Bangladesh yang menjadi dugaan kuat ini Jadi human trafficking itu yang menjadi buah fikir kami Apakah ada permainan di luar dan sekarang masyarakat di Aceh ini tidak berbicara sebab lagi Sudah berbicara akibat-akibat kalau kita tampung ini bagaimana Nah tetapi secara humanisnya ya kita ibah secara hati ini ibah lihat Nah Aceh ini kan bebulia jame Setiap tamu yang datang akan kita subuhkan kenikmatan Tapi itu jangan menjadi alasan buat negara-negara luar membawa pengungsi-pengungsi yang tidak jelas Itu untuk membuat kerusakan-kerusakan moral yang ada di tempat kami Seperti diketahui Protection Associate Unit Nation High Commissioner for Reviews Atau UNHCR Indonesia Faisal Rahman Menyebutkan seluruh pengungsi rohingya akan dipindahkan di Aceh Tamiang dan Kayu Luwes Berdasarkan hasil pertemuan dengan PJ Gubernur Aceh Pihaknya dan pemerintah Aceh sudah sepakat untuk menampung pengungsi rohingya pada satu tempat Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil sebaran pengungsi rohingya di Aceh Kami masyarakat dan pemuda Aceh Tamiang menolak keras organisasi UNHCR untuk membawa pengungsi rohingya Bangladesh untuk ditempatkan di Aceh Tamiang Khususnya di Simpang 4 Opa Kalau ini terus berlanjut kami akan melaksukan aksi besar-besaran di depan kantor RPR dan kantor puati Aceh Tamiang Setuju masyarakat Setuju! Kami menolak keras Dari Aceh Tamiang, Selin Novita melaporkan untuk Puja TV Aceh Kami menolak keras